Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Balik lagi di video bareng hari ini Gimana kabar kalian? Semoga puasanya tetap lancar ya guys Hingga 29 hari ke depan Amin Nah kali ini kita bakal ngomongin device baru dari Huawei Jadi Huawei tuh kemarin baru aja berilis Huawei Watch Fit Elegant Dan ada juga Huawei Free Buds 4i Tapi kali ini kita bakal bahas yang si Watch Fitnya ini Kayak penasaran gitu loh ada embel-embel elegan Se-elegan apa ya? Jadi mari kita langsung bahas Sebelum itu teman-teman like video videonya dan juga subscribe channel ya Ini kita taruh sini dulu aja Oke ini dia box daripada Huawei Watch Fit Elegant Tampak jelas banget disini salah satu kelebihan bawahnya adalah Memiliki stainless steel bezel Dan juga pastinya ada hard monitoringnya ya Yaitu ada SPO2 monitoring dan juga baterai yang terbilangnya awet Buatnya sih tahan hingga 10 harian gitu teman-teman Ada logo Huawei dan juga juga cara daripada bentuk si Watch Fit Elegantnya Seperti ini Dan disini yang gue pegangnya dengan varian warna hitamnya Dan sebenernya juga ada varian warna putihnya ya teman-teman Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya tampak jelas banget nih beberapa kelebihan yang dibawahnya Ini gue bacain ya Huawei Watch Fit Elegant ini layar tuh 1,64 inch Jenis layarnya sudah AMOLED Iya jadi nih kalau misalkan teman-teman yang pakai jam tangan sudah AMOLED itu pastinya keluaran warna yang lebih tajam dan juga lebih apa ya lebih enaknya dipandang Kalau misalkan kayak ada di luar ruangan gitu guys Yang kemudian tuh adanya 12 animasi fitness Ini lucu banget sih guys Nanti tuh bakal ada animasi gitu yang memperagakan olahraganya tuh kayak gimana Nah ini bisa jadi teman ataupun lawan ya buat penjangan kita sih nantinya Ada sedia 96 workout modes Wow banyak sekali ya modul olahraganya Ada juga full health monitoring Ada juga built-in GPS Dan juga 5 ATM water resistance Yes jadi sudah tahan air ya guys Nah disini tampak jelas banget ini ada including 24 per 7 heart rate dan juga SPO 2 monitoring ya dan juga sleep tracking Eh layaknya smartphone lain aja Pokoknya mari aja langsung kita buka ya Kayaknya penasaran banget kayak gimana sih se-elegan apa sih si smartwatchnya ini Ini kalau kita tulisannya sih tinggal full gitu ya Nggak usah pakai cutter nih guys katanya mah Gomong-gomong soal olahraga gimana Wasai ini teman-teman tetap olahraga nggak sih Gue sih ngerasanya pas kemarin itu biasanya di situ tuh di lapangan itu Itu so ramai tapi pas kemarin tuh sore-sore ya sepi aja Karena memang mungkin orangnya pada hemat energi ya Jadi ini dia Huawei Watch Fit Elegant Wow wadaw Kita taruh dulu biar lebih penasaran Dan terbilangnya cukup Mantep nih bobot yang solid gitu ya Terus kita buka lagi Nextnya kita bakal dapetin apa disini Ngomong-ngomong ini unitnya dari Huawei ya Gue ngecatin thanks banget buat Huawei yang sudah Boleh kan gue untuk coba untuk kali pertamanya Ada warranty cardnya nih teman-teman Dan disini ada juga guidance-nya juga Kita dapetin juga ada sih kabel ngecasnya Chargerannya Itu model tinggal ditempel aja nanti di smartwatchnya Tempel gitu Itu aja yang tersedia pada kotak pembeliannya Jadi mbak Raja langsung kita bahas si smartwatchnya ya Ini kalau ketepatin ini bahannya tuh yang ngepegang dengan rubber gitu Ataupun karet biasa Dan disini tuh ada logo Huawei Di bagian sininya nih Yang embers gitu Dan disini ini untuk bagian strapnya Alus ya Dan juga cukup banyak nih guys Lingkar pilihan daripada tangannya tuh Jadi kalau teman-teman tangan terlalu kecil Terlalu besar bisa disesuaikan aja Dan disini ini bahannya asik sih lembut banget ya Belum ngerasanya nih Terus smartwatch itu bentuknya kotak Kotaknya tuh memanjang persegi gitu Ya persegi panjang gitu Jadi kayaknya kayak smartwatch yang ala-ala Hmm ala-ala kemana gitu teman-teman cobain juga ya Smartband tapi agak luas gitu Memiliki mirip dengan si smartwatch Tapi ini Kotaknya cukup lebar ya Cukup mendominasi di tangan gue Tapi harusnya kalau misalkan di tangan teman-teman tuh Lebih keliatan mungil lagi ya Disini ada tombol power gitu Dan disini teman-teman harus perhatikan Standless steelnya itu bener-bener kayak Uh bener-bener mewah sih ya Elegan gitu keliatannya Warnanya silver Dan di bagian bawahnya sini ada sensornya Jadi ya pastinya sensor ini bakal berungsi banget Untuk monitoringnya So jadi dia tampilan teman-teman daripada Huawei Watch Fit Elegan Yes elegan banget Dan ngomong-ngomong tuh kali pertamanya Teman-teman wajib banget ya Konekin menggunakan smartphone Dengan aplikasi Huawei Health ya Itu ada di Play Store juga Dan kalau misalkan lu punya Huawei ID Bisa banget langsung daftar aja Terus inget-inget ya Jangan sampai lupa Karena kalau udah lupa nih kayak gue Itu gue mesti reset password Setelah itu setelah reset password Setelah konfirmasi bayi password Kita masih juga apa namanya Konfirmasi daripada informasi akun kita Jadi Pokoknya wajib banget kalian inget ya Itu semua Jangan sampai lupa Kalau lupa udah ribet lagi Akhirnya gue bikin akun baru sih guys Karena ada dua step untuk verifikasi gitu Dari mulai verifikasi password ya Pengirim kode gitu Dan juga verifikasi akun kita Yang sebelumnya pernah kita daftar Which is itu udah kapan Gue daftarnya pun udah lupa Traponek langsung disunggukan Dengan tampilan yang so Lega banget Layarnya 1,6 inch Dan sudah AMOLED Jadi ini tampilannya gue ngerasa sih kayak Wow Cukup nikmat banget nih pandangnya Dan ngomong-ngomong ini Kalau kita perhatikan Gisar ke kiri Ada dari mulai Berapa langkah sih dalam seharinya Durasi berapa lama Terus juga bisa mengkontrol musik juga disini Terus kalau teman-teman swipe dari bawah ke atas Untuk melihat notifikasi Ini udah gue konekin ya Notifikasi apa aja sih Yang pengen kalian takdirin pada jam ini Contohnya gue aktifin Untuk notifikasi instagram Ataupun WA Itu bisa banget ya Atas ke bawah itu Teman-teman bisa perhatikan Disini ada find my phone Ada juga alarm Dan juga ada menu setting Nah menu setting disini Teman-teman dari mulai adanya Display Watch face-nya bisa kita atur Stand by watch face-nya Favorit Brightness-nya juga bisa kita atur Ini sebenernya juga ada pilihan Hingga auto gitu Tapi gue rasanya pas auto ini tuh Kayak Kalah sama Apa ya Cahaya Dari lighting gue Oke Dan ini Ngomong-ngomong Kalau misalnya kalian perhatikan Untuk watch face-nya sendiri Itu Bawaan daripada Si jamnya ini Itu cukup banyak nih guys Karena biasanya kan Ada cuma 5 Ini sampai banyak banget Ini yang direkomendasikan Watch face-nya Banyak banget tuh Dan cakep-cakep loh Pilihannya loh Ini misalnya banget ya Coba di install ya Gitu-gitu ya Tinggal sesuai aja Dengan selera kalian Tuh Mau yang unik-unik Gitu juga udah ada Teman-teman Terus bisa apa aja nih Kak si jam pintar ini Jadi disini Dari mulai Pilihan olahraganya Ini banyak banget Teman-teman Yang sudah tersedia disini Dari mulai tuh Addoor run Indoor Ya Juga bersepeda juga ada Bernang juga ada Dan ini banyak banget Kalau misalkan dari sini Masih kurang Kalian tuh masih bisa Menambahkan lagi Yang banyak banget Disini pilihannya Yoga lah Boxing lah Banyak banget Ballet ya Ada juga street dance Ini sesuaiin aja Dengan selera kalian Tenis Bowling Tuh Banyak banget teman-teman Ini gue baru kali ini Kayaknya Apa ya Pengen smartwatch Yang mode olahraganya Itu banyak banget Keren ini Jadi sesuaiin aja Dengan selera kalian ya Alarganya apa Dan selera itu ada juga Heart rate disini Untuk mengukur Detak jantung kalian Lalu ada juga SpO2 Untuk mengukur Kader oksigen Dalam darah kita Ada juga sleep monitoring Tuh Tidurnya berapa lama Tidurnya nyenyak apa enggak Gitu ya Dan juga Nihnya stress Juga disini Mengukur tingkat stress Dan juga Pastinya teman-teman Juga bisa mengurangi stress Dengan cooling down Tarik napas Keluarga Itu bisa disini Dan juga bisa Tidak mengkontrol musik Cek notifikasi Stopwatch Ada juga Timer Alarm Flashlight Pinepone Juga lain-lain ya Oke guys Itu dia Huawei Watch Fit Elegan ini Jadi gue sih ngeliatnya Ini si smartwatch Yang bukan cuman Elegan aja Tapi punya Apa ya Fitur olahraga Yang kayak akan fitur Termasuk tadi ya Untuk heart managementnya juga Dan ini ngomong-ngomong Tadi watch face-nya Gue milih yang cakep juga Nih tuh Kalau teman-teman yang mungkin Suka yang lebih cool Gitu ya Premium Ini juga bisa Dan tadi ternyata Sempet gue ganti juga Pakai Apa ya Wallpaper wajah gue Gitu Dan dia pun Ya Cakep ya Karena luas gitu loh guys Layar yang ditampilin Dan bentuknya kotak Ya Jadi kita lihat tentang Si Huawei Watch Fit Elegan Dan sekarang gue mau nyoba juga Sekalian aja ya guys Ini tuh ada Huawei Free Buds 4i Ini kalau misalkan tadi gue cekin beberapa iklan Ataupun menciplikan daripada Huawei Free Buds 4i ini Membenernya katanya mungil gitu ya Dan ternyata ini mungil guys Mungil banget Warna putih Dan sebenernya juga ada warna merahnya juga Yang lebih berani gitu ya Dan sini agak salah fokus Ternyata bentuknya tuh Dia enggak ellipse aja Tapi bagian belakang ini Dia tuh kayak cekung Jadi ini sih gue ngeliatnya Kalau misalkan teman-teman Wih Gak bisa diri sendiri ya Kalau teman-teman tangan posisi di meja yang datar Plok kayak gini Misalkan nih Plok ya Dia bakal enggak gelandang-gelandung Aduh gimana tentunya Karena kan kalau misalkan model ellipse kayak gini Dia bakal muter-muter sih Kalau ini kayak stay aja Ini kita lihat ya Ada apa aja Adanya ukuran ear tips ya cadangan Ada dua pilihan gitu Ada yang S dan juga L Berarti yang digunakan itu Sekarang itu ukurannya M Sesuai aja dengan telinga kalian Dan ada juga kabel Yang ini niat banget Kabelnya yang rapi ya Kabelnya USB sudah type C Dan teman-teman juga Kalau dibuka sini Bakal dapetin apa lagi Stiker email Dan pastinya ada buku panduan singkat Dan juga warranty card Pas kita buka Plok ya Dia bakal ketemu sama si budsnya Dan ini ngomong-ngomong untuk bagian tutupnya sendiri Cukup apa ya Kayak lemah gitu Ya bener-bener kayak gitannya tuh plok gitu ya Jadi kalau misalkan kita Buat teman-teman yang mungkin mengambil gambar seperti ini ya Ora bisa Dia pasti bakal nutup gitu guys Orang bisa Bahasa apa itu Baikal Jadi untuk kali pertamanya tadi Kalau gue baca di buku panduan ya Itu kita wajib banget Soal aplikasi namanya Huawei AI Apa tadi ya Live ya Oke Dan ternyata Kalau misalkan di aplikasi Android Yang bukan Huawei Belum dilengkapi dengan Huawei FreeBuds 4i Tapi adanya Huawei FreeBuds 3i Oke Jadi kita bakal pake Dengan bener-bener kayak standar aja Tanpa aplikasi Pastinya kalau misalkan kalian gak pake aplikasi Ya kalian gak bisa macem-macemin ya Kayak misalkan tingkat bassnya lah Atas sesuatunya tuh Kita gak bisa macem-macem Kayak default aja gitu Jadi mari aja kita coba Dengarkan musik Setelah gue dengerin beberapa musik Ternyata ini suaranya Kayak karakter suara itu Bassnya tuh berasa Terus juga vokalnya berasa Dan juga musik lainnya pun berasa Jadi dalam latihan gak saling tumpuk Ya tetep balance gitu Dan ini ngomong Gak salah fokus Ternyata cukup fit ya Pakainya di telinga gue Kayak enak aja gitu Langsung fit Langsung plus Pakainya Mantep gitu Nempel langsung Dan ini ngomong untuk bagian Active noise cancellingnya Bener-bener kayak Reduk banget Bener-bener kayak Hening Dan Mungkin untuk beberapa orang Kayak ini Wah banget sih Gak perlu lagi pake headphone lagi Oke guys Jadi itu dia sensasi gue pada saat Menyobain ya Huawei Watch Fit Elegant Dan juga Huawei Free Buds 4i Jadi Ini gue suka banget Sama si smartwatchnya Karena elegan banget Dipakenya guys Mungkin warna yang lainnya Lebih cakep lagi ya Ini warna hitamnya juga Cakep banget Ini gak sih Kesannya tuh mahal Gitu ya Elegant Ada berkat si listnya ini Warna silvernya ini Terus kalau Untuk si Huawei Free Buds 4i Ini Itu yang gue ngerasain sih ya Rasanya tuh kayak Suaranya tuh kayak Beragam banget Ya gak sempit Luas lah Jadi segala Bentuk musik Kita bisa dengarkan dengan baik Tanpa hada Yang kayak Saling tumbuk itu enggak Jadi kayak balance Dan enak sih Rasanya Ini bisa jadi Rekulis buat kalian Yang nyari TWS ya Dengan Apa ya Suara yang bagus Dan juga Pastinya adanya aktif Noise cancellingnya ya Itu yang paling penting tuh Buat meredup Ataupun meredam Suara bising dari luar Cakep Ya udah Keduanya harganya berapa Bisa langsung aja Cek pada kolom deskripsi ya Ya udah Terima kasih buat kalian Sudah nonton Sampai hari video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe Juga channelnya Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sekian dari gue lagi Dan saya tanya bilang See you Bye bye Sub indo by broth3rmax